Rizky yang dipatuh sekali panjeningan, insya Allah gaji ingkang bersih, ingkang halal, ingkang toib Karena aku mikir pak, rejeki yang bersih akan membentuk jiwa ingkang bersih Nyatani putra-putri nih, Masya Allah Sing bajeng ketampi tang pertamina Garwani mawon seorang dokter Nomor kali alhamdulillah pun S2 Sak menikom pun wanten inggini nyambut tamal ngasto Nomor tiga, sampai kuliah wanten ing UGM Saya yakin bu, rejeki yang bersih membentuk jiwa yang bersih Akhirnya buah jalilis bilang sama sang suami Bukan masalah pak, gaji bersih rongpulewut tak tampani Insya Allah gak wabaroka pak Pak Haji Muhammad Nur Subhanangis terus ngerangkul buah jalilis Ya Allah mak, orang nyono Di bojo paling ngayu sang alam jagat royo tunggul rejo Maturna wun ya mak, gelam ngancani aku sabrana sabrene Nganti duit rongpulewut disyukuri banget Syukur meneh, orang pulewut bisa kanggu seminggu ya mak Wajah jalilis jawab Insya Allah pak Ini duit 20 ribu Orang mau bisa seminggu tapi bisa gak setahun Kutuku tanggalan kalender Di balik suami yang sukses Pasti ada doa istri yang luar biasa Makan nikilah kena apa Ngontena kentas syakuran semeriah ini Karena ternyata orang tua Mereng wisda di tiang sepuh tenanan paham Wong tua siji bisong rumat anak wolu Tapi anak wolu durung mesti bisong rumat Wong tua siji, betul? Betul Dan anak-anak zaman sekarang ini Tahunya dan hanya mengerti Nek wong tua ne sedo wafat mati Ya warisane dibagi Unten tiang meriki katus niku Unten tiang meriki katus niku pak Hanya gara-gara lebutan warisan Kero sedulur kandung sampai tahunan gak takun-takunan Hanya gara-gara rebutan warisan Kero sedulur kandung Kepapa santeng perjalanan Orang gelemnya apa Ada orang sini begitu Unten Mangkat Keluarga besar yang hajah makmur Adalah saling mengingatkan Di dalam kitab namanya Kotrul Ghois Kotrul artinya tetes-tetes Ghois itu artinya pitulungan Jadi ada kitab namanya Kotrul Ghois Tetesnya pertolongan Dijelaskan ciri-ciri Ahli waris yang waras Saya ulang Ciri-ciri ahli waris yang waras Sebab zaman sekarang Banyak ahli waris tapi ora waras Ini belum cerita masalah yang bab dalam Mbak-mbak kakun samim berbes milih Ya Allah Emang ceramah saya bikin sedih gak mbak Saya itu loh Kami tau mbak-mbak sepupodong berbes milih Podong nangis Hanya nambah cerita bab kitab Sarah Sulamu Taufik Saya menyampaikan ahli waris yang waras Karena memang maaf pun Aturan menurut kitab Sarah Sulamu Taufik Kalau orang tuanya pernah suge Su Su Suge Sehat finansialnya Sehat mentalnya Sehat badannya Tapi sampai wafatnya kok belum berangkat haji Maka ahli waris harus membagi warisan orang tuanya Untuk membadalkan haji Orang tuanya terlebih dahulu Nembe warisan nebi So dibagi Niki nembe waukulo bahas sekali Ibu Hacah Lilis Datus Bapak Haji Makmur Alhamdulillah Juga sudah dipunbadalkan haji Oleh putra-putri ini pun Termasuk oleh Ibu Hacah Lilis Datus niki sesuai dengan aturan Sarah Sulamu Taufik Kulo ulang Jadi orang tuanya pernah suge Waktu hidupnya Badannya sehat Mentalnya sehat Sinansialnya oke Tapi ternyata Allah menghendaki Cakderenya tindak haji pun sedo Maka sebelum warisannya dibagi Ahli waris harus mengambil dana Dari duit warisan terlebih dahulu Untuk membadalkan haji orang tuanya Baru warisannya disodibagi Karena ternyata menurut Sulamu Taufik Walaupun menerima warisan banyak Tapi kok sangkut paut Orang tuanya belum diberesi terlebih dahulu Walaupun warisannya banyak Tapi gak mungkin barokah Walaupun warisannya nih Kok bisa buat tujuh turunan Tapi ternyata masalah sangkut paut Baik utang, wasiat, nazar Orang tuanya belum diberesi terlebih dahulu Maka walaupun warisannya banyak Jangankan gue pitung turunan Turunan pertama baru meteng Bayu ini durung lahir Warisan ini sentek sia-sia Dina-dina gue masang judi slot Na'udzubillahimin Mohon izin loh Orang pake judi slot itu gak cuman di kota ibu Sekarang orang-orang desa aja pada pinter main judi slot Judi hp di online Kalo orang judi zaman dulu pak Niku terang-terangan di pos kamling Megangnya kitab toret Sing ditoto dikeret Moninet teplek Kwi kasut Teplek Kwi bedor Teplek Kwi kenci Teplek Ibu-ibu pada protes Kok mumpuni apal Kiai dilawan Namanya Kiai aku udah pinter cerita bu Gak pinter cerita Orang jundang nang kombes Ngarang maning Salamu ala nabi Muhammad Di Jakarta ibu Orang kena prank judi slot Utangnya sampe nunggak 47 triliun Sampai-sampai di desa-desa aja pak Maaf 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 ya pak kombes Ini agak rahasia umum Kemarin baru kejadian Ada yang berseragam coklat-coklat Satu sektor main judi slot Gak percaya umum kejadiannya di kabupaten Cilacap Gak cuman orang kota Di desa pun ternyata kena judi slot Ini maaf maaf Walaupun punya warisan banyak Tapi masalah sangkut baut almarhum orang tuanya Belum diberesi terlebih dahulu Maka warisannya gak mungkin barokah Begitu aturan di kitab Sulamu Taufik Maka ketika orang tuanya Punya wasiat Punya nazar Walaupun hanya sekedar ucapan lesan Kayak contoh Hajah yang makmur Bilang sama mantunya Mantuku Nyesuk naik acara pengajian Tulung undang mumpuni Pak kombes balik tanya Mumpuni emang sopo mba Mumpuni iku Bocah Cilacap Cilik ireng sing merongos Nah Sering banget pengajian di Purorejo Cuman ning tunggul 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 Rejo Neki belum pernah Tunggul 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 Al-Mahrumu Karena ternyata Ciri-ciri ahli waris yang waras Alias Alias ciri-ciri anak soleh-soleh Tunggul 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 Adalah makan. Utang beras gak nyambung urip. Utang beras gak makan. Lasing dua beras. Dua beras kok ngakune orak. Dosane gede ne luar biasa. Ternyata saya punya supporter. Kulau ceramah baik nambah. Rungok no. Niatanku adalah ngasih paham. Saya ulang. Punya beras. Diutangi kok ngakune orang dua beras. Maka sing orang gelang ngutangi ini dosane gede ne luar biasa. Tapi kalau yang ngutangi udah welas asih. Sing utang ya kudu sadar diri. Utang ni ku memenuhi kebutuhan primer yang gak bisa ditunda. Jangan utang goro-goro gengsi. Nek duitnya cash belanjanya tengg Alphamart. Tapi yang ngutang maring warungnya tanggane. Ada orang sini. Ada orang sini begitu. Jadi. Utang pun ya kudu ngerti status. Kudu ngerti seta status. Kita niki golongan orang yang bagaimana. Sugihkah kita? Siapa orang sugih? Sugih ni ku bu. Jatah belanja sehari ya. Buat beli beras. Gas LPG. Bayar listrik. Setor banyu. Setor arisan. Nyangoni bocah sekolah tumbas bubun dapur. Sehari jatah belanja 300 ribu. Bentar, bentar, bentar. Ibu jatah belanja sehari 300 ribu cukup napa luwe? Cukup napa turah? Turah. Sedihnya 300 ribu luwe? Benar-benar orang wedok-wedok tunggul rejok kira kena tidak kompromi. Bisa nih kalau matur jatah belanja sehari-hari telah ngatu sewu supaya jatah belanjani sampai ditambai. Kalau nih lagi belani sampai ya. Benar-benar. Berarti ibu-ibu tunggul rejok. Nggak kereso ngapusi. Jujur. Oh na'ah. Bahkan solihah. Tepuk tangan dulu dong. Pantesan pak kumbes kepingin nurip ning tunggul rejok. Wong wedoknya ternyata kona'ah banget. 300 ribu sehari niku luwe? Aman buaca lilis. 300 ribu jatah belanja sehari tenggul rejok niku turah-turah. Oke, saya turunin dikit. Kalau maaf ya tukang shoting. Tukang shoting hari ini agak pake tenaga ekstra ibu. Karena yang di shoting niki pencinatan banget. Soalnya saya dikasih ruang yang luas. Dan terus kalau seneng. Dan saya sedang mengoptimalkan nikmat dari Allah. Mumpung saya masih sehat. Saya masih muda. Dan terus niki kursi orang kanggo bu. Saya dikasih tempat kursi temri kok. Rasanya kok kayak pengantin. Mewah banget dekornya ibu. Kursinya juga terlalu panjang. Itu muat 4 orang ibu. Yaitu ya minimal 2 orang lah. Biasanya kan lanang wadon. Lanyong dewek kenang. Karena ya malah kursinya komplang-komplang. Jadi walaupun udah disiapin sama pak kombes. Saya turun kesini. Biar ngajinya niki agak lebih leluasa. Tato'o mohon maaf ya pak tukang shoting. Hari ini panjang ngesrut saya itu agak susah. Karena nge panjang beginilah anak. Lenceh banget. Ia balcenil mumpul-mumpul baik. Kauit mau. Tapi nonsewu ada yang sedang menunggu-nunggu saya. Dari tadi ini belum ditabu-tabu ya pak. Soalnya ini pake alat gending pak. Gendingan niki nge. Dato'o niki saya harus menyesuaikan bab solawatannya. Nah karena ini disiapin oleh pak kombes. Alat gendingan. Ya saya harus menyesuaikan dong. Jenangnya dalang yura kewonan lah. Salam ala nabi Muhammad. Gimana nih? Mau ditabu nggak nih? Mau ditabu. Yuk nyambut kawet. Nyambut kawet. Subohana lo sak gonggongin bareng ditabu kabe. Saya paham jendengan dipuntimbali mereka. Mesti yura kurang-kurang amplopeng. Mesti ngundang kombes pak. Tapi karena niki. Karena respect langsung dipuntabu. Saya sedikit ngawer niki pak. Gek. Sami-sami. Ini yang menerima kepala suku. Oh sanes. Oh poto-poto. Tenang pak. Udah didokumentasi oleh pak kombes. Keluarga alhamdulillah. Gek sami-sami. Yang nerima saweran. Yang kumisnya jelantir. Kayak tambang dadung sapi ya. Direk seneng-direk seneng. Mau nijin ya bapak. Saya suka nyawer santri. Eh niki santri nge. Nge santri tapi rototuositi. Ngapain nge. Jadi saya suka nyawer santri. Kalau santri niku kan belajar mendawamkan solawat. Apalagi dengan budaya yang begitu luar biasa. Niki saya solawatannya juga harus menyesuaikan. Merkoneki pake alat gending datos nge. Make niki judulnya prau layar bu. Tapi saya rubah liriknya. Menyesuaikan dengan pengajian hari ini. Cane yuman dan terkas cane bu. Cuma orang-orang asing aku nih. Salwa ala Nabi Muhammad. Kembali-mali. Jadi ciri-ciri anak soleh-solehah. Menurut kitab Qutrul Ghais. Pertama. Mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua. Nyaruh tangi utang piutang almarhum orang tuanya. Dan yang ketiga. Adalah anak yang soleh-solehah. Mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Bapak Haji Makmur almarhum. Ternyata kagungan riwayat sejarah yang baik. Wonten inggene Tunggul Rejo. Sehingga non-sewu. Dengan kultur budaya Tunggul Rejo yang non-sewu. Begitu indah. Maka ternyata. Sakputrawayahi pun berusaha untuk mengontenakan pengawasan Wonten ing Tunggul Rejo. Berarti niki ciri-ciri. Anak yang soleh-solehah. Sebab terkena kitab Tanwirul Qulub. Dijelaskan bahwa. Almarhum. Almarhumah. Ruh-ruh di alam barzah. Tiap hari berdoa. Doanya mayit di dalam kuburan. Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit di kuburan. Saya ulang. Niki Tunggitab Tanwirul Qulub. Ternyata yang masih hidup berdoa. Yang sudah wafat tetap berdoa. Bedanya. Kalau orang masih hidup. Ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Allah. Dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala. Tapi yang sudah wafat. Walaupun sampai detik hari ini. Ruh-ruh di alam barzah berdoa. Tapi ternyata. Ruh teng alam barzah antukin dungo. Ada kesempatan diijabah oleh Allah. Tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran. Maka menurut kitab Tanwirul Qulub. Mayit-mayit tengkuburan. Tiap hari berdoa. Allahumma ja'al ahli. Ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami. Min ahlil ibadah. Jadi keturunan yang racin ibadah. Begitu doanya mayit tengkuburan. Tapi ternyata tidak sedikit ahli waris. Ketika ziaroh kekuburan. Bukannya baca yasin. Bukannya moco al-ur'an. Malah takut nomor togel. Musing tengkuburan. Mau lagi berdoa. Kok malah singurib jaluk nomor togel. Tidak habis fikri saya. Eh fikri. Fikir. Maka ternyata. Ciri-ciri anak soleh dan solehah. Adalah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tuanya. Rutangi sangkut paut almarhum orang tuanya. Sampai mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Sampai Sayyidina Ali. Karamallahu wajah. Titip pesen sama kita. Sayyidina Ali ini ku terkenal. Masya Allah. Khalifah yang begitu cerdas. Saking cerdasnya kanji nabi sampai dawuh begini. Anaman Madinatul Ilm wa Ali Babua. Kalau saya adalah kotanya ilmu. Maka Ali adalah pintunya. Saking cerdasnya Sayyidina Ali. Dan ternyata Sayyidina Ali titip pesen. Warisan orang tua terhadap anaknya. Bukan sertifikat tanah. Bukan sertifikat jabatan. Bukan ambaneng sawah. Apa malih sertifikat vaksin. Mereka angguk. Tapi ternyata warisan yang terbaik orang tua terhadap anak. Bukan masalah banda. Bukan masalah harta. Tapi ternyata Sayyidina Ali titip pesen sama orang tua. Warisan yang terbaik. Yang pertama. Al-hilmu. Saya ulang. Al-hilmu. Arif bijaksana. Tahu posisi. Tahu penempatan. Saya belajar saking hacah yang makmur. Ibu hacah yang makmur. Maka neki titip pesen tengkulo. Memang pendidikan orang zaman dulu. Gak semuanya betul. Gak semuanya salah. Maka kurang etis. Orang titelnya sudah insinyur. Jabatan edur. Tapi sampai ngeceh kalau tukang tandur. Apalagi sampai menyalahkan metode parenting orang zaman dulu. Walaupun parenting orang zaman dulu. Niku gak semuanya betul. Gak semuanya salah. Contoh kecil. Orang tua kita. Mendidik anak niku pakai al-hilmu. Ndok. Ocon jagongi bantal. Nek jagongi bantal. Mengkobokong ngewud. Piyayi meriki paham banget. Berarti nonsewubokong ngewongcilacap kali bokong ngepiayi. Tunggul rejoki podobay. Mohon maaf, mohon maaf. Ini bukan mitos. Ini bukan tahayul. Tapi ternyata orang tua zaman dahulu telah mengonsumsi metode pendidikan muktaudol hal. Saya ulang. Muktaudol hal menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh. Hari ini Pak Kombes menyiapkan kursi khusus ngecramah kulo. Kayunya kayu jati. Sofane empuk dilenggai. Seenak-enaknya nyaman kulo lenggah temeri kok. Maksud Pak Kombes. Saya duduk di kursi sofa. Ngajinnya nyaman. Ngajinnya enak. Ngajinnya lama. Politik nih kok pak. Tapi muktaudol hal. Supaya saya ngajinnya enak tentunya kursinya sofa. Tapi senyaman-nyamannya kursi sofa ditempatin. Giliran cacing singken lunggu teng kursi sofa. Kira-kira cacingnya awet urib nopo cepet mati. Cepet mati. Yang duduk panggungannya. Gak usah mau cacingnya digebuk. Gak usah mau cacingnya harus dijagongi. Cacingnya lunggu tengkursi sofa. Yuk cepet mati. Yang duduk panggungannya. Ternyata orang tua kita telah mengajarkan hal itu bu. Dengan bahasa filosofi. Bahasa tasawuf yang tinggi. Ndok. Ocon jagongi bantal. Nek jagongi bantal. Boko ngewud. Mudunan. Bantal niku memang sekedar benda. Tapi bantal niku tempat istirahatnya kepala. Mau nizin. Kepala niku adalah bahasa Indonesia pak. Bosa kromo inggile mustoko. Bosa kromo biasa sirah. Cora bosa anu tunggul rejel. Astagfirullahaladzim. Kepala adalah organ tubuh yang paling terhormat. Saking pentingnya ini kepala. Orang yang paling penting di desa tunggul rejel disebut kepala des. Kepala des. Bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah disebut kepala sek. Kepala sekolah maaf bukan wudel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia. Sebab tesi ono sirai. Bukti nyoto. Tengah wengi. Lurah tunggul rejok rawan tamu. Ono sing ketok-ketok pintu bareng dibuka kelawangi tempat lurah tunggul rejok. Ternyata tamu ne pak lurah tunggul rejok. Maaf kakinya buntung. Maaf tangannya juga cacat. Maaf netra ne buta gak bisa melihat. Setelah pak lurah tunggul rejok melihat ada tamu disabilitas. Disabilitas oleh pak lurah langsung dipun persilahkan masuk ke dalam rumah. Dipun paringi unjukkan. Diparingi daharan. Plus dikasih sodakuan. Kenapa kok tamunya pak lurah dikasih sodakuan oleh pak lurah tunggul rejok. Karena pak lurah tunggul rejok terkenal orangnya sangat dermawan. Lurah tunggul rejok loman buatan pak. Loman. Sae estu. Ya jacat tak tete ne ngesok melun mundang mumpuni apa ora. Namanya pengakuan kan harus ada pembuktian ibu. Cuman ngaku-ngaku doang mana saya percaya sama lurah yang sampean. Pak lurahnya yang mana nih pak lurah nih. Oh sama yang kumisnya jelabet. Pak lurah berkah banget pak. Warganya jendral pak. Ya ampun. Ngatur nungu niki. Kulau difasilitasi bisa silaturohim ketemu sama pak. Kepala desa barang sak warga tunggul rejok. Ngatur nungu sangat pak kombes. Lanjut. Ampe jam berapa nih ngaji? Jam dua. Jam dua belas apa dua sore? Jam dua sore? Ya ampun. Senaik tadi jam sepuluh kurang seperempat. Turunnya jam dua sore. Berarti ngajinya empat jam? Ya ampun. Bukan masalah bayaran ibu. Kalau ngaji nyampe jam dua sore. Berarti solat duurnya setengah tiga. Ya lo mau deh lewong tunggul rejok. Duhur ke asaran, asar ke magriban. Mudah-mudahan ampe pun acara tidak ada halangan satu apa. Lohumma. Tadi sampe apa lupa lah. Tapi beda cerita. Tengah malam, pak kombes Haji Muhammad Nur Subhan kerauan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu bareng dibuka pintunya sama pak kombes. Terus ternyata tamunya pak kombes Muhammad Nur Subhan. Tamu nih, sikile genep loro. Tangannya genep dua. Tapi deletekan gulu, si raih longkok. Kayaknya sekelas jenderal mawon. Meruh tamu langkah si raih. Lawangnya langsung tutup jebret. Pak kombes melepeteng kamar. Terus ngeloni. Ngeloni. Ngeloni bantal guling sing pisau ngentut. Pak kombes sama bilang sama sang istri. Ayang embeb. Iya mas al. Unten apa? Kok melayu-melayu sok konjobo pak? Miki tamu sing tak bukak nolawang jebret dudu menung sok. Bisa nih pak? Longkok si raih. Kepala niku organ tubuh yang paling terhormat dan paling penting. Bantal niku memang tempat istirahat. Hanya sekedar benda. Tapi bantal pun. Untuk berkaih kepala. Derek mulia niku bantal. Lekok dijagongi bokong. Ngece ngece namanya. Lekok bantal biasa gomang gom sirah dibokongi. Namanya gak muktaudul hal. Maka ternyata orang tua kita zaman dahulu. Susah ngucap muktaudul hal. Hanya antukin didik sang anak. Duh. Ocon jagongi bantal. Nek jagongi bantal pokong. Ngewud. Dunan. Ternyata orang tua kita dulu cara mendidik anak pakai tasawuf. Filosofinya tinggi. Maka warisan yang terbaik kepada anak yang pertama al-hilmu. Yang kedua al-ilmu. Orang tua wajib mewariskan ilmu kepada anak-anaknya. Sedangkan menurut kitab sarah sholamu taufik. Ilmu orang tua terhadap anak dibagi dua. Yang pertama ilmu ubudiyah. Tata cara wudhu, tata cara sholat. Minimal anak keluar dari rumah. Dia bisa membedakan mana yang membatalkan wudhu. Dan mana yang membatalkan sholat. Yang kedua. Disebut orang tua. Yang memang betul-betul menjadi orang tua. Kalau memberikan ilmu sesuai dengan kapasitasnya. Yaitu menurut sarah sholamu taufik. Dereng saget di wastani tiang sepuh. Kalau belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah silbait. Saya ulang. Orang tua belum disebut gugur kewajiban kepada anak. Apabila belum mengajari ilmu asasul kasbiyah silbait. Ilmu toto coro nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah. Entah orang suge, entah orang suge, entah orang suge, entah orang suge, entah anak perempuan, entah anak laki-laki. Orang tua wajib mengajarkan anak. Toto caranya kelesap. Nye kelesap. Kulorododirewangi bu. Benekulolek ngaji sampai jam 2 sore tenana nih ki. Ulangi. Belum bisa disebut orang tua. Kalau belum mengajari asasul kasbiyah silbait. Ilmu toto coro nyambut gawe pekerjaan rumah. Buanak lanang, buanak wedo. Putrane kombes entane putane pak kepala desa. Putane tukang deres nopo dene putrane petani. Orang tua wajib mengajarkan anaknya. Toto caro nyeklesap. Nyuci pir. Nyuci bad. Nyumet kom. Ngubaih caw. Mohon izin, mohon izin. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngubaih cawet. Kemudian saya dicap kasar atau vulgar. Karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Siapa? Anak sudah baleg. Anak sudah mukalaf. SMP udah SMA. Tapi maaf. Selonoda leme masih dicuci-cucikan oleh orang tua atau pembantunya. Niku disebut orang tua yang tidak mengajarkan ilmu asasul kasbiyah filbait. Ada orang tua mengucap begini. Mumpuni, saya ini dari sejak kecil anak ewang suge. Saya punya pembantu. Anak saya, gak boleh saya cari nyuci baju. Saya ngomong sama anak. Ndok, isuk sekolah. Sore neles. Baliles, orang usah nyekel sapu. Langsung mapan turu. Niatnya bagus. Tapi kebablasan. Ini saya ceramah bukan naksu saya yang ngomong. Ini dasarnya Tengkitab Malibu. Jadi kalau ada orang tua, mohon maaf. Selonoda leme anak desi dicuci-cuci. Nanteng genek ibu eh. Niku sama halnya Anda merendahkan derajat Anda sendiri sebagai orang tua. Maka jangan salahkan ketika ono anak. Gampang nyepelek noti yang sepueh. Minimal anak disuruh tanggung jawab. Dengan apa yang melekat di dalam badannya. Orang tua ngajarinya begawene ngomah. Mohon maaf. Pekerjaan rumah jangan dianggap beban. Tapi skill. Keahlian. Yang harus dimiliki oleh setiap anak. Ono malih tengginin dusun. Warga ngucap ngini. Mumpuni. Aku iki tukang macul. Nek aku tukang macul. Anakku jadi tukang macul. Minimal anakku jadi gubernur. Bagus bu. Melarat. Ojo diturun-turuno. Tapi ngajari anak bak nyambut gawe pekerjaan rumah. Adalah kewajiban setiap orang tua. Terhadap anaknya. Tepuk tangan dulu dong. Ini segede tua sih di perintah. Kan keprok. Mohon izin. Mohon izin ibu. Bapaknya tukang macul. Cita-citanya ayahnya. Si anak ga boleh jadi tukang macul. Tapi apa salahnya wak. Anak di gawa maring sawah. Kon ngerti. Oh jebule dia kuliah. Dibiayani nang tukang macul. Oh jebule dia ngaji dibiayani. Kalo keringetai petani. Bu anak lanang. Bu anak wadon. Supaya anak ngerti. Ndi wungkal. Ndi arit. Mana galeng. Mana mopok. Mana gawe papan sebaran. Oh jebule wong tandur ngono kui. Oh jebule wong damal papan sebaran ngono kui. Nyuk. 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 Sretet. Geseru. Nyuk. 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 Sretet. Geseru. Apa lho? Lho ngkulong gana ke tukang macul. Bapak keklo tukang macul. Anaknya jadi tukang ceramah. Kalo ayahnya seorang petani. Dan cita-cita sang ayah. Nggak boleh anaknya datus tukang macul. Apa salahnya anak di kawamaring sawah. Mulanya sekelas kumbes. Mereka seorang kawes. Maring sawah bu. Kawes. Khususnya menawitan genek. Tunggul rejok. Ternyata karena memang kepingin. Dua putra-putri sing pirso. Karena anaknya dibesarkan. Putra-putri dibesarkan. Ketika orang tuanya memang pun sukses. Bergelimang jabatan. Maka ternyata pak kumbes pun kepingin. Putra-putri ini serawung. Tenggini masyarakat. Muluknya nopotin tan menikok. Kensami hamdir. Wontan ing pengawasan. Wontan ing genet. Tenggul rejok. Alhamdulillah. Lerek seneng. Orang tua zaman sekarang. Betul-betul bingung didik anak. Muluknya diontanakan acara terdaksiten. Niki bukan menunjau acara lanjutkan acara yang hindut yang buddha. Tapi Niki benar-benar anak ngertos. Jebule lemah. Niki memang betul-betul rekoso. Urib ning durbumi Niki ya betul-betul kudu priatin. Pirso sopados anak Niki. Ternyata kepingin sukses. Ya kudu gilem rekoso. Kepingin bisa melaku. Ya kudu ngerti lemah terlebih dahulu. Maka Alhamdulillah. Kulak panjelas doyob rawuk. Wontan ing pengawasan bintan menikok. Adalah ternyata dalam rangka bagaimana orang tua mendidik anak. Dan orang tua wajib pirso. Apa yang jadi hak kewajibannya kepada sang anak. Salam ala Nabi Muhammad. Bu. Bu. Orang tua zaman saat Niki bingung coron didik anak. Dikerasi, ditegasi sekitik. Buatan pareng. Kalau ditegasin dikit. Katanya mental pesikisnya yang terguncang. Padahal sang ibu cuma mau niat ngasih shock attack. Anak niku digentak setitik. Ben ngerti latihan dasar kepemimpinan. Ben ora kagetan. Anak cuma ditegur. Ajo koyokwi. Bocai jawab. Mamah jahat. Bapak kem pun wudu. Anak belum juga mandi. Nwis diperintah konatus disiap no banyu. Molo durung atus-atus. Bapak enak mau ngasih efek jerah. Putra ini kupingnya diselentik. Ceter. Bocai jawab. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak jayangin sama aku. Bocai langsung curhat di dalam surat. Mau angkat minggat. Anak jaman sekarang kalau minggat-minggat. Betulan. Ya Allah. Maaf-maaf Ibu. Mental anak niku memang masing-masing. Bocah limo. Sipate limo. Kelopo setundun monrak kembar kabe. Onosin kelopo kiring. Kelopo dari. Kelopo kopior. Kelopo gabuk. Parah mali kelopo nggerbudeg. Niku kelopo. Anak tiga. Sipatnya tiga. Maka orang tua. Coron didik anak. Dengan tiga cara. Gak bisa mental orang niku dibanding-bandingkan. Ada orang mentale sehat. Tapi non sewu. Badannya disabilitas. Tapi onten. Orang kelihatannya fisiknya sehat. Tapi ternyata mentalnya lemah. Kayak kemarin di Jakarta kasus. Ada seorang ibu muda mengalami baby blues. Panganan nopo ki baby blues bu. Baby blues ini ku shock. Depresi. Stress berat. Dua anak. Daring isongru mati. Kaget. Daring sakit. Ngurus keluarga. Sehingga punya anak pertama. Lagi stress-stress. Bocer rewel nangis. Gak meneng-meneng. Suaminya gak berada di rumah. Gak ada di sampingnya. Kadang-kadang mertuannya yorewel. Gak ada tempat curhat. Gak bisa bersosialisasi dengan baik. Akhirnya putra ini tesi umur sekitar satu tahun setengah. Badi dibalang noteng rel kereta api. Di depan banyak orang. Kemarin di Cawa Timur kejadian. Seorang ibu muda mengalami baby blues juga. Putra ini nangis gak meneng-meneng. Tangganya protes. Jangan ngeboca nangis kan memang wajar. Tapi namanya ibu sedang lagi stress, depresi. Gak bisa curhat. Putra ini nangis gak meneng-meneng. Akhirnya supaya meneng. Tang ibu ee. Bayi ini cemplung ke sumur. Jangan langsung meneng. Kan bayi ini nangis. Gak meneng-meneng. Ibunya stress. Gimana caranya anak meneng. Akhirnya tang ibu ee cemplung ke sumur. Jangan langsung meneng. Tekan sak prini. Di Indonesia banyak ibu muda yang stress. Depresi berat. Memang kita gak boleh membandingkan mental orang. Wau niku mentalnya kiambak-kiambak. Tapi kurang pas kalau baby blues niku adalah salah satu faktornya nikah terlalu muda. Nyatannya mbien orang tua kita 15 tahun nikah wajar. Padahal memang zaman dulu belum ada undang-undang. Secara biologis belum mateng. Tapi zaman dulu dari umur 8 tahun. Wis biasa ngomong adi-adi nih. Dados akhiri setelah nikah gak kaget. Anaknya rolas jadi wongkabe. Orang-orang yang jadi cempeng. Tentunya setiap keluarga yang permasalahan bu. Ini ku wajar. Cuma zaman dulu ini ku Masya Allah. Maring pawon kudu siap kelari. Siap kayu bakar. Arap masak datak napeni beras. Nginteri beras. Arap masak kudu datak masusi barangan. Biasa masusi napa. Sekarang kita hidup di zaman serba tunyuk. Arap masak nunyuk. Liwet nunyuk. Ngodok wedang nunyuk. Adus nunyuk. Golet bojo. Nunyuk tengah HP pak. Lah kok gampang mengalami stres depresi. Ini ku kan aneh. Kalau zaman dulu dengan kehidupannya yang keras. Dan zaman sekarang nun sewu dengan fasilitas yang begitu enak. Maka kok bisa stres? Kok bisa depresi? Berarti kurang adanya komunikasi yang baik antara seorang suami dan seorang istri. Kan seperti itu jawabannya. Apa mali jadi bayangkari datus ibu PKK? Ternyata tiap hari ditinggal tugas oleh seorang suami. Ngurus anak dewe. Urip nang perantauan. Urip tesi ngontrak. Maka gampang stres. Hingga kemarin pak. Di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 526 suami berangkat ke pengadilan agama. Untuk menalak istrinya secara berjamaah. Tidak percaya searching tentang Google. Lagi rame dibahas. Jadi yang stres tidak cuma ibu-ibu. Bapak-bapak tuh stres. Bahkan maaf-maaf bu. Rata-rata wong edan. Sinting kentir alias gemblung. Ki lanang. Loh, enggak kabe pak. Tapi roto-roto tiang gemblung. Iwong lanang. Sampai di Bojonegoro. 526 tadinya cuma 374 laki-laki. Sekarang naik. Menjadi 526 suami. Berangkat ke pengadilan agama. Menalak istrinya secara berjamaah. Hanya gara-gara mangkel. Nanti jelek. Dino dibanding-bandino. Karo Bojone tanggan. Ibu. Ibu. Cari nafakoh zaman sekarang susah banget. Saya itu. Kalau sumerap ibu-ibu temeriki glowing-glowing kabe. Delok bapak kok ireng bungut-bungut kabe. Ngetenikia. Baju kawit taun rong iubi tulas. Bani kewisucul durung ditandani. Mau niku baju multifungsi. Ngekondangan kohacatan meme agabah. Sampai adol pete. Maring pasar kelambiniku. Wih mau niku. Desi syukur alhamdulillah. Malah kadang-kadang baju ini gambar parte. Para pemilu sih. Cari duit zaman sekarang susah ibu. Maka bapak-bapak keluar dari rumah untuk bekerja nyambut gawe. Walaupun jadi tukang macul. Kata nabi. Rijalun kamilun. Seorang suami keluar dari rumah untuk bekerja. Rijalun kamilun. Tegas. Tegas. Berwibawa. Berkarisma. Penuh rasa tanggung jawab. Penuh rasa tanggung jawab. Disiplin. Tegas. Berwibawa. Oh cukup balik. Nek-neng jobo isi neng. Kalo bakul kopi. Hahaha. Tapi kalo dirumah galak sama istri sendiri. Ada orang laki disini begitu? Ada. Mangkat wongnya. Seorang suami kata nabi. Keluar dari rumah. Apa malah tadi kombes. Rijalun kamilun. Berwibawa. Penuh rasa tanggung jawab. Tapi ketika pulang dari kantor. Kantor Kuala Lumpur. Suami pulang dari kantor. Ketemu anak istri di rumah. Katiflin kata nabi. Pak kombes mohon izin. Di kantor. Rijalun kamilun. Tegas. Tapi kalo dirumah. Katiflin. Seperti anak kecil yang bermanja dengan ibunya. Lemah lembut kalo dirumah. Biar anak ngelendot juga. Ama bapaknya. Gak cuman ngelendotnya. Ama ibunya. Bajah lili selangsung. Ternyata bener dimana-mana. Anak laki tuh. Senengnya ngelendot sama ibunya. Betul ya mas. Berarti ini memang. Suami. Keluar rumah. Harus rijalun kamilun. Tapi kalo di dalam rumah. Harus katiflin. Bagaikan anak kecil. Yang berbanja dengan ibunya. Lemah lembut. Soalnya maap-maapun ten ibu. Seorang suami gampang stres juga. Gak cuman ibu-ibu yang mengalami baby blues. Ternyata bapak-bapak pun bisa. Sampai tingkat stres. Sehingga depresi berat. Maka seorang istri. Dicarikan afakos sama suami. Walaupun gajinya cuman 80 ribu sehari. Yang ikhlas dulu bu. Sing sabar nerimu disi. Kalo malem udah pake krim malem. Tolong krim paginya gak usah dipake. Ngirit. Cari rejeki taruhannya nyawa. Sampai-sampai ibu. Seorang laki-laki. Kerjanya butkawe. Walaupun sehari cuman gajinya 80 ribu. Tetep rejeki yang bersih halal dan toyib. Bisa nyukupi KP kebutuhan keluarga. Tapi kalo ada istri. Gak puas dengan kinerja sang suami. Dia menuntut macem-macem. Bahkan gak syukur atas gaji seorang suami. Mohon maaf. Istri mau cari kerja sendiri. Gajinya lebih besar ketimbang suami. Tetep gak bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Karena begini konsepnya. Anu. Mbak. Eh mbak. Nyonya Karita. Ibundanya Ananda Syaira. Alhamdulillah beliau seorang dokter ibu. Istri kerja. Dapat izin dari suami. Dia punya gaji. Berarti itu adalah mutlak harta istri. Saya ulang, saya ulang. Wong watun kerja. Nyambut kawe. Diizini dan diridui oleh suami. Istrinya dapet gaji. Mutlak itu harta istri. Tapi suami cari nafakoh. Golet rejeki bondo. Ndue gaji. Maka gaji suami. Gaji istri juga. Karena harta suami. Tetep harta istri juga. Mulane kenging nopo. Seorang suami. Tanggung jawabnya berat luar biasa. Suami cari nafakoh. Di dalam nafakoh yang dicari suami. Itulah rezeki seorang perempuan. Mulane wong watun kerja uli gaji. Gaji edewi. Suami kerja nyambut kawe. Gaji suami. Gaji istri. Mantep enggak tuh? Mantep bener wu. Ya amu. Orang stres kepriweng. Ndadi wong langang. Maka maaf. Unten. Kalau ada seorang istri. Kok. Enggak puas dengan kinerja suami. Bahkan dia ngeluh. Hei gie bocoku. Jare dati polisi. Malah uri perakasa. Menye waktu lagi gadis. Mangan apa baik. Keturutan. Jajan apa baik. Oke. Barang siki dati bocok polisi. Malah anaknya telus setengah. Sintai lois. Nang jabah setengah. Nang jerawat tengah. Ini gaji pas-pasan. Pirang boro. Tuku skincare. Kadang-kadang tuku susu. Bang. Ngo bocah. Orang cukup. Tuku popok. Bung separoh. Separoh bungkus. Pancin bener. Orang lana. Orang becus. Guna nyambut kawe. Ketika ada seorang istri. Ngeluh seperti itu. Dia kepingin cari nafakus sendiri. Silahkan. Tapi kalau sifat istri adalah dinafkai. Bukan menafkai. Kalau sifatnya istri ingin menafkai keluarga. Gak usah jadi istri. Jadi rondo baik. Iya bu. Rondo cerai. Mesti rata-rata suge. Kenapa rondo cerai rata-rata suge? Karena orang kuat dikuat-kuat. Dia ingin membuktikan kepada sang suami. Dia mampu menghidupi diri sendiri. Orang suge kepri. Mampu mengikiri watangnya dewe. Mula rata-rata rondo cerai. Suge. Orang kuat dikuat-kuat. Nggak-nggak di gendeng bocor. Bisa mengelopo pinter. Nggak mau gas LPG kuat. Kesambar beledek ke siurip. Inilah kenapa otoritas talak. Dipegang oleh seorang laki-laki. Istri gak megang talak. Yang megang talak adalah seorang laki-laki. Seorang kepala rumah tangga. Sebab secara ilmu pesikis. Laki-laki dianugerai oleh Allah. 86 persen mikirnya pakai logika. Wong lanang bolung puluh enam persen. Mikirnya pakai logika. Mula naik jengkel. Menang. Nggak mau cerewet. Soalnya naik cerewet khawatir. Nanti gampang ucap talak. Karena suami megang talak. Nanti cerewet jengkel. Gampang ucap talak. Inilah kenapa talak dipegang suami. Soalnya naik bolung puluh enam persen. Mikirnya pakai logika. Sekali marah. Diem. Jadi naik ono wong lanang jengkel. Nesu kok cerewet. Itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temenannya no pora. Lanang kok cerewet. Lampainnya lemes. Delapan puluh enam persen. Secara pesikis. Wong lanang mikirnya pakai logika. Tapi seorang perempuan. Dianugerai oleh Allah. Secara ilmu pesikis. Wong puluh enam persen. Mikirnya pakai rasa. Emosionalnya tinggi. Jadi kalau istri nih. Seorang perempuan. Dari seratus persen badannya. Sepuluh persennya tulang. Sepuluh persennya daging. Dan delapan puluh persennya lagi. Adalah amarah. Yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah. Suaminya saja bingung membedakan. Mana istri sendiri. Dan mana harimau Sumatra. Wong waduh naik nesu. Ngecomprang. Kaya kenal pot bocor. Sampai zaman ijab. Kobul bedi odek. Wong waduh nih. Jangankan megang talak. Istri gak megang talak aja. Kalah debat. Mesti jaluknya cerai. Wong waduh kalah debat. Mesti jaluknya cerai. Pegat. Bekinyong pekat. Kinyong ke pak. Istri. Kalah debat. Jaluknya cerai. Pegat. Pinyong ke pekat. Pinyong ke pak. Suaminya udah marah. Megang piring. Wis untung syukur. Alhamdulillah. Istrinya gak ditabok. Mesti jaluk bisa ngamang-ngamang piring. Kok malah si waduh nantang. Paten. Bebanya paten. Nge. Wis sukur ke piringnya udah dibanting. Loh kok malah si waduh nantang-nantang. Busung na dodo. Kudu ini kan si waduh jengkel. Nesu. Didem no. Direndah no. Nggak ada emosi. Didem demi. Loh kok malah si waduh nantang-ngyekkel piring. Si waduh nantang-ngyekkel piring. Paten nih. Paten nih nge. Bukan perempuan sini pak. Sono. Jilacap meneh. Walaupun saya tukang ceramah pak. Besok kalau saya udah punya suami. Eman banget kalau bocoku pak. Tak lus-lus. Dino-dino. Dalam-dalam. Kapan? Orang usah mawin jeneng ngatur waktunya pak. Saya harap ngelakuin ninyong kemana. Ditakuni kapan. Mohon izin pak. Nikah itu gampang pak. Saya ulang, saya ulang. Nikah itu gampang. Yang susah ngerawatnya pak. Betul bu? Betul bu? Soalnya banyak orang siap menikah. Tapi belum siap berumah tangga. Makanya ini mantunya pak. Kombes. Umurnya 25 tahun. Baru nikah. 25 pak. Saya pituligur. Bukan prawantua ya. Sorry hello. Saya 27 tahun belum nikah. Bukannya gak laku ya. Tapi 27 tahun saya belum nikah. Karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Ada yang ngomong lagi di belakang. Mulanya cocok kakian milih mumpuni. Loh. Nikah kok gak milih. Jangankan putrinya pak kombes. Jangankan mumpuni seorang public figure. Putri anda nikah. Kekudu milih. Saya ulang. Saya ulang pak. Jangankan sekelas putrinya pak kombes. Putri anda nikah. Kekudu milih. Sebab apa? Seorang laki-laki. Seorang suami. Seorang kepala rumah tangga. Mas. Lalen. Sio Ladi. Mas Sio Ladi yang mana ini? Oh ya. Langsung aja cuman tep banget pak. Berarti kan penuh dengan tanggung jawab. Rijalun. Kamilun. Mas Sio. Ternyata seorang laki-laki tanggung jawabnya berat luar biasa. Istri haid datang bulan. Kok seorang suami gak ngajarin bab haid kepada sang istri. Artinya sang suami utang sama saing istri. Dan di akhirat kelat. Boleh istri nagih utang sama suami. Beratnya tanggung jawab laki-laki. Maka kemarin Mas Sio pas lagi jab kobul tahun 2021. Habis ijab kobul berpes milih nangis. Kenapa? Saking beratnya tahu tanggung jawab seorang suami. Istri melahirkan. Gak tahu mandi wiladah. Apa itu mandi wiladah? Mandinya seorang istri habis melahirkan. Itu di luar nifas. Belum ngebahas bab nifas. Banti seorang perempuan istri melahirkan. Gak tahu apa itu mandi wiladah. Maka tanggung jawab seorang suami. Dan pihak keluarga suami. Sampai akhirat. Bahkan Mas Sio. Ngurusin talipu serbayi. Aslinya adalah mutlak tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Dasarnya adalah kitab majemuk. Kitabnya Mbah Soleh Daran. Pak Kombes langsung marahin anaknya. Sampai diputer kayak juragan kambing. Pak Kombes itu kepeci. Sampai langsung ngemarahin anaknya sendiri. Tuh dengerin. Yang ngurusin talipu sermala ibu. Seneni anak kelanang. Tapi ini tanggung jawab suami. Dan pihak keluarga suami. Niko ngatain niko. Jadi berarti pihak keluarga suami. Ibunya Mas Sio. Kemarin juga ikut maringi pengarahan sama putri mantunya. Niki memang tanggungan aturannya seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya di kitab majemuk. Kitabnya Mbah Soleh Daran. Jadi kalau ada seorang laki-laki. Ngurusin talipu seranak sendiri. Kok punya rasa jijik. Kayak termasuk ganti popok. Gak mau. Ketawanya niki pada penuh dengan mencurigakan. Ya gak apa-apa. Namanya juga ngajinya. Bapak terdaksiten pak. Ternyata sampai seorang kepala rumah tangga pun. Ngurusin popok. Niku bukan merendahkan derajat seorang sama nikum boten pak. Justru niki ada aturannya. Ngurusin talipu seranak adalah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Sampai seorang suami ngurusin talipu seranak sendiri kok punya rasa jijik. Maka ibarat seorang suami hidungnya gerumpung tapi gak kerosol. Gerumpung ini pun gak punya tulang hidung. Gak punya daging hidung jadi non sewu irungnya bablasan kayak terowongan kasab langkah. Jadi ngurusin talipu ser adalah tanggungan seorang kepala rumah tangga. Dan ketika ngurusin talipu seranak sendiri diniatkan dalam rangka ngajarin wudhu sama anaknya. Dan kemudian talipu sernya dimasukkan kendil. Kemudian kendilnya dipendem. Niki aturannya begitu memang. Ini bukan musyrik boten. Justru dilepetakan kendil terus dipendem. Karena talipu ser adalah salah satu bagian anggota badan kita. Tetap mengebumikannya. Koyok tene mengebumikan jenazah. Dan terus kudu dikubur. Syariatnya seperti itu. Maka sampai tanggungan. Talipu ser aja tanggung jawab seorang suami. Maka kalau ada seorang suami. Dia melanggar peraturan. Apalagi melanggar si roh taklik. Maka seorang istri walaupun gak megang talak. Istri boleh menggugat cerai suaminya. Kalau seorang suami telah melanggar hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Contoh melanggar si roh taklik. Padahal pas lagi si roh taklik udah jelas-jelas ngucap. Sesudah akad negah. Saya atas nama Sioladi Andalusia Subhan bin Haji Muhammad Nur Subhan. Berjanji dengan sesungguh hati. Bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami. Dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Karita Rohmah Awliya binti Bapak Ali. Dengan baik Mu'asyarabil Ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama enam bulan lamanya. Dan atau saya tidak memberikanlah kewajib kepada istri saya selama tiga bulan berturut-turut. Dan atau saya menyakiti badan casmani istri saya. Kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama. Kemudian istri saya membayar wariwat uang pengganti sebesar 10 ribu rupiah. Maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Jepara, nikahnya di Jepara. Nikahnya di Jepara ya? Jepara, tahun 2021. Tertanda, wak-wak-wak-wak-wak. Sioladi Andalusia Subhan. Tuh, Mas Fiyo. Anda telah berjanji akan mendidik, melendungi. Eh, melendungi. Kalau lihat orang muda nikah rasanya begitu. Kebablasan mulu. Tapi memang harus melendungi. Itu dah kewajiban suami kepada istri. Mas Fiyo sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi, dan melendungi Mbak Karita dengan baik mu'ashara bil-ma'ruf menurut syariat agama Islam. Jadi kalau di kantor Pertamina, Mas Fiyo. Mas Fiyo lihat ada gadis irang manis, irungi mincis, selam, ini tipis, meringis-meringis. Jangan diguberis. Wajah ala bayinakum mawad datawarrohmah adem ayam tentrem sama istri sendiri. Gitu Mas Fiyo. Dah siang. Jam berapa, Pak? Jam berapa, Pak? Jam berapa, Ibu? Jam berapa? Jam sepuluh. Jam sepuluh waktu Indonesia Tunggul Rejo. Jadi di Tunggul Rejo jamnya mundur. Berarti Tunggul Rejo pada pintar. Kulosing tipintari tengsampean. Ngapun tenngapun tenng ternyata udah jam setengah sebelas. Ya, amoh. Ngajunya lama bener, Bu. Sekarang tengah jam. Orang saya naik tadi jam sepuluh kurang seperempat, Pak. Dan ini udah jam setengah dua belas. Insya Allah udah cukup gak, Bu? Gak? Dereng cukup? Jadi satu setengah jam niku dereng cukup? Ya, amoh. Mangas banget, Bu. Tunggul Rejo. Ya, soalnya begini, Bu. Walaupun pindahnya deket, Pak. Niki kan udah mau sholat duhur. Saya menik sholat duurnya jam berapa? Oh, setengah tiga. Pantes, Pak. Katanya mumpung. Ngaji ketemu sama keluarga besar, Pak Kombes. Nge-nge-nge, Pak. Soalnya begini, Tadi memang saya naik pengajian dan datang disini saya lebih awal. Jam sembilan udah sampai sini. Malah Pak Kombes menawarkan supaya dipatwal dari rumah. Tapi berhubung non-sewu sangat. Karena memang kulon ini rangkaian pengajian belum pulang ke rumah. Namung gantos ke Lambitok, Mangkat Meriki. Tadi malam saya di Brebes, Ibu. Jadi namung gantos supir sama asisten lanjut ke sini. Saking Meriki tesi caket, pengkut warco. Saking kudarco, nanti malam tengg cilacat. Sampai besok pagi keluar tesi tengg daerah Magelang. Ngantos tumugi beberapa hari ke depan gak pulang ke rumah. Ya Alhamdulillah, begitulah, Bu. Laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jama'ai podok kumpul. Amin Allahumma. Maka Alhamdulillah hari ini memang adalah acara tasyakur keluarga besar Bapak Kombes Muhammad Nur Subhan. Ya Alhamdulillah, punya cucuk sampun tujuh bulan. Pak Insya Allah sama ke anak seni. Cucuk Bapak Kombes menikah, Bade ngawang tenakan tasyakuran terdaksiten. Yang berikutnya, Alhamdulillah, Nginjang besok persis ini, Putrane Pak Kombes, Putra Mba Ceng, Ngepon menikah Mas Yoladi Andalusia, Subhan Alhamdulillah, juga berusia genap. Berapa tahun ini? Dua puluh tujuh. Dua puluh tujuh tahun, Nginjang persis ini. Alhamdulillah, tasyakuran, dipun paringi umur panjang sehat walafiah, kemudian acara tasyakuran, karir putra-putrinya Bapak Kombes, Alhamdulillah, sangat-sangat gemilang. Ngepon menikah sami, nyambut damel, ngasuh wantan pertamina, sampai wantan ingini kedokteran, sang putra mantu, sampai putri-putri ini pun, Bapak Kombes menikah tesih, tenggini bangku perkuliahan, wantan UGM, kali wantan Unair, Alhamdulillah, ingkang berkah hasil makosidana, mungkin-mungkin buatan namung, hanya sekedar titel sarjana kemauan, tapi sakit betul manfaat, masalah ugi barukah, khususipun kagem tiang sepuh, ingkang menikah hacah yang makmur. ingkang wautiti pesan kalian, ngontenakan tasyakuran ini bukan untuk pamer, duduk lagi sombong ibu, tapi rasa syukur, dipunparingi putra wayah, ingkang tawandu takrim, sangat-sangat hormat kali tiang sepuh, maka moga-moga, eh moga-moga, moga-moga, eh moga-moga, muki-muki, bahasa Indonesia campur, bahasa Jawa, datang saya, ini patung belakatuk sangat nih ibu, harus dicampur bahasa Indonesia, karena berapa kombes, lama tengg luar jawi, tapi Alhamdulillah, saya sih paham bahasa Jawa, pramilu muki-muki, hajatipun bapak kombes, Muhammad Nur Subhan, ibu hajali, sulis tiani, anda dosakan wasilah, sodako hari ini, kangenolakbalan, narik riski, riski, ingkang betul manfaat, ingkang betul barokah, betul namung, dukit, titelek kombes mawan, sampai irjen, berikjen, ngantos dumugi, kom, jen, kom, kom, balik, kom, jen, komisaris, jenderal, amin, Allahumma, mudah-mudahan, tintan maniko, keluarga besar, bopo, haji, Muhammad Nur Subhan, keluarga, putra, wayah, zuri, pun, dipun tetapakan imani, dipun tetapakan islami, dipun tambah ihsani, pun paringi sehat, panjang yuswa, misi, ingkang manfaat, ingkang berukah, dipun paringi zuri, ingkang solik, lang solikah, mas violadi, kalian mbak karita, dipun paringi, keluarga, ingkang mawadah, waram hawasakinah, keluarga yang ahli, ibadah, keluarga, ingkang ahlul jannah, diberikan putri, ingkang solikah, sumram bahadumatang kita, sedoya porot jamaah, amin, Allahumma, amin, Allahumma, khusus kagam yang, hajah, makmur, muki-muki tanpa, dipun paringi sehat, panjang yuswa, yuswa, ingkang manfaat, ingkang berukah, dipun paringi sehat, dipun paringi yuswa, kanti manfaat, ugi nambah, yang masalah, amin, Allahumma, sama keduakan, diimami langsung, akhir, al-kirom, ramah ugi haji, nurkholis, SPDI, kagian direk, mengimami doa, pengasantin, dan menikah, semoga, sakingkau lah, matur, mbak nun sangat, keluarga besar, bapak kombes, haji muhammad, nur subhan, ibu haja, lilis, sulis, tiani, terima kasih kepada, keluarga, mas, sioladi, kalian nyonya karita, lan matur, mbak nun sangat, keluarga besar, yang haja, makmur, keluarga besar, forum komunikasi, pimpinan kecamatan, gerabek, matur, mbak nun sangat, bapak samat, ibu kapul, saya, bapak dan amil, yang hadir secara langsung, pak kepala desa, terima kasih, telah mendukung kami, keluarga besar, bapak kombes, haji muhammad, nur subhan, lanus, doyo, ingkandere, handur, antan, pengosan, pintan, menikok, mudah-mudahan panjang kondur, kanti ulit semuidotol, lir kali sakit, sambil menopo, sakit kebanggi, mali wantan, insanis, majalis, amin, allahumma, sedih lapat, nyawakim pampuntan, terima kasih, atas segala perhatian, mohon maaf, atas segala kekurangan, usikum wana, sibitak wamlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dohatipun imami, romo, kia, cindur, khalis, SPDI, kalau kembalikan, semoga salu ala nabi muhammad.